Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Oke guys pada video kali ini gua akan membahas aplikasi apa aja yang dibutuhkan oleh kreator-kreator atau youtuber itu berlain untuk mengedit video mengedit gambar serta mengedit thumbnail ya guys oleh karena itu jangan skip video ini simak sampai habis kemudian untuk yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe aja ya guys karena subscribe itu gratis Oke guys Terima kasih Oke guys langsung saja guys kita ke aplikasi yang pertama yaitu yang bernama kinemaster ya guys nah kinemaster ini alat untuk mengedit video merubah suara video ataupun dan lain-lainnya guys ya Nah disini gua udah mendownload aplikasi kinemaster guys Nah kemudian kalian klik kinemaster kita buka nah kemudian awal-awal kita baru buka kinemaster jadi gambarnya seperti ini guys ya guys nah seperti ini kemudian kita pencetengah kemudian kita tinggal pilih rasionya guys ada persegi kemudian persegi panjang kemudian persegi guys ya di sini kita milih rasio yang 16 banding 9 oke pada awal pada tampilan awal jadi seperti ini guys ini belum ada apa-apa ya guys ya Nah kemudian kita klik media kemudian kita cari video video yang siap untuk kita edit guys jadi sebelum mulai kinemaster ini kita menyiapkan video mana yang mau di edit nah contoh gua kasih video yang seperti ini guys nah seperti ini kemudian kita dengerin oke nah misalkan gua ini mau ganti suara ini menjadi orang lain guys atau robot nah disini udah ada guys nih dari moro dari mulai kontrol kecepatan membalik putar pencerminan filter warna penyesuaian amplopnya nah ini pengembang suara guys jadi suaranya ini kita pakai chipmung atau apalah desa sekalian jadi disini udah lengkap banget guys ya aplikasi ini Nah jadi kegunaan media ini awal pertama kali kita membuat video kita klik guys Oke di sini buat peserta lagi jadi dia di sini kosong ya guys ya Oke pertama tampilannya seperti ini kemudian kita klik media lalu kita siapkan video kita yang mau di edit kemudian yang kita pilih nah jika kalian mau naruh video selanjutnya kalian bisa klik media lagi guys jadi nanti di sini di sampingnya ada lagi guys nih gua kasih contoh seperti ini nah ini kan di samping guys ya kan nah jika kalian mau ngasih gambar di sini ya guys di bawahnya kita klik lapisan kalau menambahkan suatu video atau gambar kita berada di bawah guys di bawah contoh begini guys kalau kita ngasih video yang baru dia nomornya di samping guys melalui media nah karena ini kita di bawah kita klik lapisan kemudian kita klik kita cari gambar misalnya fixrp guys nah oke kita klik fixr oke kemudian kita pilih yang aplikasi pintunya nah ini buat contoh guys jadi seperti ini guys nah disini kita kecilin kita kecilin ukurannya kita kecilin lagi nah disini guys ya nah ini sebagai contoh aja guys kemudian kita panjangnya sesuai dengan rotasi yang di atas video ini guys nah setelah itu kita play kita lihat guys nah jadi seperti ini ya kita sudah mengedit video kemudian kita kasih gambar kita tampilkan nah setelah ini udah jadi misalkan video kalian nah kemudian kalian mencet export guys mencet yang ada tanda ini guys paling pojok kan atas setelah ini muncul gambar seperti ini jika kalian HD kalian ingin tinggi kalian geser aja guys kecepatan beberapa MB perlaju bit kemudian kalau sudah selesai kalian mencet export guys Oke gitu aja langkah pertama untuk aplikasi untuk aplikasi keymaster ini guys nah jadi sebelum kita menjadikan suatu video ini nah kita harus yang namanya kita menjadi tunda itu kita screenshot dulu guys misalkan ini gambar yang udah jadi jadi kita screenshot dulu guys caranya seperti ini nah kita screenshot oke nah misalkan ini ini untuk langkah kedua selanjutnya guys ya setelah video ini udah jadi kemudian kita simpan oke setelah kita jadi kemudian alat apa-apa lagi Bang yang kedua kita membutuhkan piece art guys jadi sini gua udah ada alat piece art nya nah untuk kalian yang belum download silahkan download aja di Playstore kemudian kalian cari namanya piece art jadi gambar seperti ini kemudian kita kita klik setelah kita klik setelah kita klik kita tungguin guys Oke kita tungguin sabar kita tungguin nah awal masuk pada aplikasi piece art ini untuk mengedit gambar kita mencet yang gambar plus guys Oke kita klik gambar plus nah setelah kita klik ini muncul gambar-gambar kita guys ya nah karena disini buat tadi udah screenshot pada membuat area video tersebut ya kan jadi kita klik yang tadi kita screenshot untuk di edit nah disini video yang tadi ya guys nah oke ini video yang tadi gambar depannya kemudian kita edit misalkan kita kasih judul Nah kita kasih teks ya guys Nah disini ada berbagai macam-macam dari mulai alat gold efek striker gunting reply text nah kalau kalian ingin coba-coba kalian coba aja satu persatu guys karena untuk ini gua enggak mau bahasnya karena untuk mempersingkat waktu ya guys nah jika kalian misalkan misalkan kalian mau misalkan teks nah kita kasih teks dikasih nama misalkan judul-judul thumbnail ya kan judul video disini nah kalian mau judul video apa kemudian kita centang checklist kemudian kita edit gambarnya ini kan hitam kita rubah menjadi gambar biru nah kemudian coretanya kita ubah gambar hitam nah kita pak kita pantasin aja guys nah disini kita pantasin kemudian jikalau sudah ya kan jadi kegunaan piece art ini untuk mengedit gambar guys nah kita checklist kemudian setelah kita ceklis kita simpan kita tanda panah ke samping kita tutup iklannya kemudian jika ada ada simpan seperti ini kita simpan guys oke guys langkah kedua udah selesai kemudian kita langkah selanjutnya guys jadi langkah pertama kita membuat videonya tersebut kita udah jadi kemudian kita udah mengedit gambar untuk di thumbnail nah sekarang yang terakhir adalah aplikasi pixel web guys jadi pixel web ini untuk aplikasi membuat thumbnail apa itu bang nah itu aplikasi untuk membuat thumbnail ini untuk gambil gambar tampilan depan pada video YouTube ya guys jadi orang biar mudah atau buat menarik video kalian sehingga mengklik ya guys yang pertama tampilan awalnya seperti ini kemudian kita klik yang titik tiga di atas kanan kemudian kita use image from gallery kita pilih kita pilih gambar yang tadi yang udah kita edit di bisa kemudian kita klik nah kemudian kita checklist setelah kita checklist seperti ini kemudian kita titik tiga lagi kita klik kemudian kita pilih image size ya kan jadi disini kita ukur pada tampilan depan YouTube ya guys namanya thumbnail jadi disini masih kita pilih custom kita pilih aja disini menjadi thumbnail YouTube thumbnail nah jika kalian ingin membuat YouTube channel banner di sini ada Facebook dan lain-lain ya guys karena disini kita memakai YouTube thumbnail ya guys ya karena membuat tampilan pada video depan video kita di YouTube ya guys ya oke langsung saja kita klik klik youtube channel kemudian klik 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 ya kita 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 klik klik ok setelah itu kita kembali lagi ke ini setelah itu kita ekspor ya guys Oke kita skip ke gallery hai oke nah Oke Nah oke Nah oke guys segitu aja Untuk video kali ini Semoga kalian bisa Memahaminya guys ya Oke Sekian dari gue Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa